Saudara seorang anggota Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT yang juga menjadi Satgas Penanggulangan COVID-19 Kelurahan Karangayu, Kota Semarang berkeliling pasar Karangayu, Semarang untuk mengingatkan kembali pentingnya protokol kesehatan. Ketaatan diperlukan untuk menghindari terulangnya klaster pasar tradisional. Dengan menggunakan pengenalan suara, Serkan Kepala Anggi, yang merupakan anggota Babin Sah Kelurahan Karangayu, Kota Semarang berkeliling di pasar Karangayu, Semarang. Pedagang maupun pembeli kembali diingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Bagi pedagang maupun pembeli yang diketahui tidak mengenakan masker langsung ditegur oleh Serkan Anggi. Mereka terlebih dahulu diberi peringatan sebelum kemudian diberikan masker secara cuma-cuma. Dari tim penanggulangan COVID-19, khususnya tingkat kesamatan, yang berada di seluruhan Karangayu, tetap menghimbau. Dan kami itu hanya bisa mengajak para masyarakat atau pengunjung maupun penjual yang ada di pasar Karangayu agar tetap mematuhi atau memperhatikan protokol kesehatan agar kita dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19. Kegiatan ini akan sering dilakukan mengingat pasar Karangayu, Kota Semarang sebelumnya pernah ditutup karena ada pedagang yang terpapar COVID-19. Saat gas penanggulangan COVID-19 tidak ingin pasar ini kembali menjadi klaster. Oleh karena itu, baik pedagang maupun pembeli dihadapkan kesadarannya dalam tatip protokol kesehatan, serta saling mengingatkan demi keselamatan bersama. Senop Uji, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah.